selamat menikmati saya berikan hasil ukur untuk apa namanya ukuran lebar depan ya 46,5 dari ujung sana 46,5 kemudian disini juga 46,5 ke arah belakang 32 kemudian tinggi ya dari bawah ini 70 matangnya ini ya matangnya 72 71,5 kemudian untuk dalam sisi dalam sisi dalam seperti ini ya bisa juga dari sana 43 oke sisi dalam untuk bagian dari bawah ya dari bawah itu 60 68 oke sudah terus kedalaman dari sisi 4,5 cm 4,5 cm ya kita lihat dilihat dari sisi dalamnya ini 4,5 cm oke 4,5 cm depan sudah 5,5 cm ke belakang sudah tinggi sudah kedalaman sudah tanpa port artinya shield ya meter audio itu ukuran akhir untuk episode 1 saya akan merubah setelah hasil ukur nanti memungkinkan untuk digunakan atau belum memungkinkan digunakan maka saya akan bisa merubah untuk posisi dari sisi panel depan ini bisa saya dorong ke belakang atau tidak jadi apabila memungkinkan atau perlu perubahan saya akan perkecil volume box dengan mendorong ke belakang tapi apabila tidak tetap saya akan menggunakan untuk ukuran yang ini oke meter audio saya siapkan dulu ya meter audio bertemu kembali dengan Anton Mitra K untuk sesi kali ini saya melanjutkan video sebelumnya berihal box portable mini closure untuk spekker 12 in spekker ini langka BST257G dari TOA eh pada video sebelumnya bentuk dan ukuran ini sudah saya ukur menghasilkan respon eh sedikit menambah frekuensi low tetapi middle nya juga sedikit ada perubahan ada yang naik ada yang turun nah untuk sesi kali ini saya akan mencoba memperkecil volume box atau closure ya bagaimana caranya memperkecil pada sesi video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa beberapa bagian ini terpasang temporary contoh sisi kiri ini ini tutupnya masih sementara jadi masih berupa skrup belum saya lem untuk yang sisi lainnya sudah permanen ya atas bawah sisi kanan sudah permanen hanya sisi kiri ini dan depan ini masih temporary sehingga ini belum saya pasang baut atau skrup atau lem ya sehingga saya akan melepas speaker dua-duanya kemudian kedalamannya dari sisi depan ini saya akan dorong ke belakang jadi panel depan ini bagian yang ada spekernya akan saya masukkan kurang lebih 5 cm dari posisi sekarang kalau posisi sekarang kalau kita ukur ya mitra audio ini ada di sekitar kurang lebih 4,5 cm oke saya akan dorong ke dalam 5 cm lagi sehingga ke arah depan ini kurang lebih 10 cm sehingga volume di dalam akan berkurang mitra audio oke saya siapkan dulu saya akan melepas speaker kemudian melepas casing sisi kiri dan sisi kanan kemudian saya akan pasang kembali dan saya ukur ulang bagaimana hasil perbandingannya antara volume yang sekarang dengan volume yang nanti setelah ada perubahan saya siapkan dulu mitra audio saya untuk melepas speaker dan kabel-kabel speaker ini masih terpasang jadi ini saya lepas dulu nanti oke saya siapkan dulu mitra audio terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih